Pemirsa para penjual seragam sekolah di Pasar Padak, Kabupaten Pandeglang, Banten, Ketiban Rejeki. Dagangan mereka laris manis jelang tahun ajaran baru. Mulai diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru 2022 hingga 2023, membawa berkah tersendiri bagi para pedagang kelengkapan sekolah di Pasar Padak, Pandeglang, Banten. Sejumlah toko penyedia seragam dan kelengkapan sekolah ramai diserbu pembeli. Orang tua siswa memilih seragam sekolah baru untuk dipakai anaknya saat masuk sekolah, seperti baju, celana, hingga dasi sekolah. Salah seorang pedagang seragam sekolah, Martin, mengaku seragam di toko-nya laris diserbu pembeli sejak dua pekan terakhir. Penjualan seragam sekolah meningkat hingga 100% dibandingkan dua tahun lalu. Dalam sehari, Martin mampu mendapatkan omset 10 juta rupiah dari penjualan seragam SD hingga SMA. Martin menambahkan sejauh ini stok seragam masih aman karena stok yang ada saat ini merupakan stok lama atau dua tahun lalu saat masa pandemi COVID-19. Namun dirinya tetap menambah penjahit untuk memenuhi permintaan konsumen. Tahun ini, Alhamdulillah ya, jadi 100% lah mulai masuk ini ya, jadi penjualan itu bagus lah. Kalau perpuraan omset berapa? Satu dapat das, seteluh mah itu ya ada. Apa 100% gitu ya? 100% ya, 100% masuk ya. Nah yang paling banyak dicari ini apa sih? Semua seragam dari Pramuka sama Merah Putih ya, semualah. Karena kan banyak modelnya seragamnya, semua yang disari. Sekolah kan yang lain kan. Tahun ini ramping karena apa? Karena masuk sekolahnya full ini kan, karena sekolahnya kan aktif ya. Kalau dulu ini ya, apa? Mas Kopi gitu ya Pak Haji? Enggak ada, total enggak ada itu. Toto? Enggak ada yang butuhkan kali ya. Jadi orang kan masih sekolah.